Intro Nah sekarang kita akan mencari kunci D Bagaimana caranya? Ingat, ada C, ada D, E, F, G, A, B, C Sekali lagi, C, D, E, F, G, A, B, C Nah di jari kita yang menentukan nama kunci adalah jempol Contohnya C sama dengan Do Ada pada jempol Do Atau kunci C sama dengan Do Begitu juga kalau kita cari kunci D sama dengan Do Maka kita akan tekan lebih dulu adalah jempol Jari-jempol, ibu jari pada nada Do Begitu juga kalau kita mencari kunci E Kita tekan jempol pada kunci E Begitu juga selanjutnya F Ada G, A, dan B Nah bagaimana caranya? Kita akan belajar menghitung Jadi Taruh dulu kunci apa jempol di Satu atau Do Dimana kunci yang kita akan pelajari Contohnya kunci D Kita taruh di kunci D Jari-jempol lalu dorong ke atas Kita hitung Tutsnya Satu, dua, tiga, Tuts keempat Sekali lagi Hitungnya dari sebelah jempol Karena jempol sudah ada Hitung sebelahnya Satu, dua, tiga, empat Taruh jari tengah Begitu juga selanjutnya Bagaimana cara mencari kelingking Atau dimana tempatnya kelingking Kita hitung tiga Tuts ke tiga Satu, dua, tiga Jadi empat Dan tiga Satu, dua, tiga, empat Jari tengah Satu, dua, tiga, jari kelingking Nah ini adalah kunci D Sementara Re-nya atau jari dua dan empat Ada di sebelah tiga Jadi Seperti yang saya pernah Ajarkan Jarinya seperti ini Tiga dan empat Tidak boleh dipisah Sebab itu sudah Hukum internasional Ada Do, Re, Mi, dan Fa Dekatan Lalu ada Sol Artinya Ini ada Tuts-Tutsnya juga Seperti D tadi Nah ini ada Tutsnya Ya Jadi Ada kosong ini Tuts setengah Begitu juga Kosong berarti lompat Nah Jari empat Di sebelahnya Dan lima lompat Jadi Seperti itu Angkat jari telunjuk dan jari manis Inilah kunci D Ya Kita tinggal Vengering lagi Tutup Nah itu adalah Kunci D Terima kasih Terima kasih.